Tim Nasional Indonesia U19 melangkah ke semifinal ASEAN Under-19 Boys Championship 2024 setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2 pada pertandingan terakhir Grup A di Stadion Glorabuntomo, Surabaya, Selasa Malam 23 Juli. James Raffen menjadi aktor kemenangan Indonesia dengan melesakkan dua gol pada menit 18 dan 26. Setelah itu Indonesia pesta gol ke gawang Timor Leste lewat aksi Vigo Deniz Saputranto, Kadek Arel Priyatna, Arhan Kakaputra, dan Muhammad Kaviatur di menit ke-45, 50, 52, dan 56. Sementara Timor Leste memperkecil kekalahan melalui tendangan penalti Ricardo Rorigno Dos Santos Bianco pada menit ke-22, serta sontekan Alexandro Bahquito Korsino Lemos di menit 85. Tim Garuda Nusantara akan ditantang juara Grup C antara Malaysia atau Thailand yang akan bentrok pada Rabu sore 25 Juli di Stadion Glorabuntomo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara Muartakan.